Fred Perry, sebuah brand clothing yang polo shirtnya menjadi seragam wajib untuk para penggiat berbagai subkultur di Inggris. Mulai dari mod, skinhead, hooligan, hingga Britpop, semua menyukai polo shirt dari Fred Perry. Bahkan beberapa tahun belakangan, polo Fred Perry juga diadopsi oleh organisasi neofasis di Amerika Utara. Menariknya, meskipun sangat populer di berbagai subkultur, brand ini tidak pernah diniatkan untuk menjadi pakaian para penggiat subkultur ini. Pada awal kemunculannya, Fred Perry adalah brand pakaian tenis, sebuah olahraga yang sangat jauh dari dunia persubkulturan. Lalu, bagaimana brand tenis ini bisa masuk dan menjadi populer di dunia subkultur? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas inilah Sejarah Fred Perry. Meskipun brand Fred Perry baru dibentuk pada tahun 1952, sejarah tentang Fred Perry sudah dimulai 43 tahun sebelumnya. Nama Fred Perry sebenarnya adalah nama pendirinya yang juga merupakan salah satu petenis terbaik di dunia. Fred Perry lahir pada tahun 1909 di kota industri bernama Stockport yang terletak di Inggris. Ia dibesarkan di keluarga sederhana yang sangat lekat dengan working class. Ayahnya adalah seorang pemintal kapas yang nantinya akan berpolitik dan bergabung dengan partai buruh yang bernama Labor and Cooperative Party. Karena karir politik sang ayah inilah, Fred dan keluarganya harus pindah ke London pada tahun 1919 karena ayahnya dilantik menjadi sekretaris partai yang saat itu masih bernama Cooperative Party. Di tempat baru inilah, Fred mengenal tenis. Tapi bukan tenis yang ini, melainkan tenis yang ini. Ya, tenis meja. Sebuah olahraga baru yang saat itu bisa ditemui dengan mudah dimanapun. Berbeda dengan tenis lapangan yang saat itu hanya bisa dijangkau oleh orang-orang dewasa atau oleh anak-anak orang kaya yang bersekolah di sekolah swasta unggulan. Di dunia tenis meja, Fred sangat berbakat dan berkembang dengan pesat saat itu. Bahkan nantinya, ia berhasil menjadi juara dunia tenis meja di tahun 1929. Sementara perkenalan Fred dengan dunia tenis lapangan, baru terjadi saat ia berumur 14 tahun saat ia melihat pertandingan tenis saat liburan keluarganya. Sejak saat itu, ia sangat tertarik dengan dunia tenis dan mulai menekuni dunia ini. Lagi-lagi, ia berkembang dengan sangat pesat dan di tahun 1927, ia memulai karirnya di dunia tenis lapangan. Dengan mengikuti sebuah kompetisi junior yang diadakan di daerah Tenggara Inggris atau Middlesex. Dan dengan rakyat tua seharga 5 siling pemberian ayahnya, ia berhasil memberi kejutan besar dengan mencapai final di kelas tunggal dan berhasil memenangkan kompetisi kelas ganda. Sejak saat itu, ia terus mengembangkan permainannya. Meskipun banyak yang menghina dan mengolok-ngoloknya karena berasal dari background keluarga working class, ia tidak peduli. Ia justru membuat hinaan ini sebagai bahan bakar semangatnya. Dan hasilnya, ia berhasil menjuarai 8 kejuaraan Grand Slams dan 2 kejuaraan Pro Slams. Sementara di luar lapangan, ia juga berhasil membuat sebuah brand dengan logo karangan bunga salam yang membuat gaya perpakaian para penjahat subkultur semakin sempurna. Perjalanan Fred Perry di dunia fashion dimulai di era 1940-an saat temannya yang bernama T.B. Wagner mengajaknya untuk bekerja sama membuat sebuah handuk khusus untuk bermain tenis. Tapi sayangnya, ide ini tidak disambut dengan baik oleh Fred Perry. Menurutnya, handuk ini terlalu besar dan berat. Tidak ada bedanya dengan handuk-handuk lain. Fred justru mengusulkan untuk membuat sebuah benda semacam gelang yang ringan. Yang bisa dipakai di bergelangan tangan saat bermain tenis. Ide ini muncul setelah Fred mengingat bahwa ia sering melilatkan kain kasar pada bergelangan tangannya. Untuk menjaga keringat, jatuh ke telapak tangannya. Sehingga, telapak tangan bisa tetap kering dan memiliki grip yang baik pada rakyat. Cara ini efektif. Hanya saja, ini terlalu ribet dan tidak keren. Dari ide sederhana inilah, akhirnya muncul sebuah gelang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Yang diberi nama Sweet Band. Sebuah gelang yang sampai sekarang masih terlihat sering digunakan oleh para pemain tenis profesional. Singkat cerita, produk ini berhasil dan menginspirasi Fred untuk membuat produk-produk baru yang bisa menyupport para pemain tenis. Kali ini, giliran kaos olahraga atau polo shirt yang menjadi perhatian Fred Perry. Dengan pengalamannya sebagai salah satu pemain tenis terbaik di dunia saat itu, ia mendesain sebuah polo shirt yang lebih sesuai dengannya. Polo shirt yang ringan dan memiliki fitting yang lebih ramping, yang lebih pas untuk pemain tenis. Fitting ini nantinya akan disebut dengan Fred Perry Fit. Setelah melalui beberapa proses, polo shirt ini akhirnya diperkenalkan pada tahun 1952. Tahun yang juga dianggap sebagai tahun resmi berdirinya brand Fred Perry. Polo shirt pertama ini muncul dengan warna putih polos dengan logo karangan bunga salam kecil yang dibordir dengan rapi di sisi kanan atas polo shirt yang menyimbolkan kemenangan. Polo shirt ini diberi nama M3. Dan Fred Perry sendiri yang menjadi bintang inklannya. Ia memakai produk ini di dalam dan di luar lapangan. Dan tentu saja, dengan kepopularitasannya, polo shirt ini disambut baik dan laku keras di era itu. Mulai dari para petenis hingga fans berbondong-bondong untuk membelinya. Beberapa tahun kemudian, salah satu toko olahraga paling populer di London yaitu Lily White menyampaikan apa kata pelanggan yang menginginkan polo shirt dengan warna yang mencerminkan klub sepak bola favorit mereka. Dan untuk menjawab permintaan ini, Fred Perry akhirnya merilis polo shirt yang saat ini dikenal dengan nama M12. Sebuah polo shirt dengan motif dua garis di bagian leher dan lengan. Colorway pertama dari polo shirt ini adalah White, S dan Maroon yang mungkin melambangkan West Ham United dan White S Navy yang mungkin melambangkan Tottenham. Polo shirt M12 ini juga lah yang nantinya memperkenalkan Fred Perry dengan berbagai dunia subkultur. Sama dengan Dr. Martins, perkenalan Fred Perry dengan dunia subkultur ditandai dengan dipakainya produk-produk mereka oleh kelompok para remaja working class di Inggris, yaitu Mott's dan Skinhead. Para pecinta Mott's mulai mengadopsi Fred Perry di era akhir lima buluan. Mereka sangat menyukai Fred Perry karena memiliki desain yang modern dengan detail yang mengagumkan. Mereka juga lah yang request pada Fred Perry agar mengeluarkan berbagai colorway lain untuk polo M12 ini agar mereka terlihat lebih nyentrik seperti gaya berpakaian orang Amerika yang menjadi geblat fashion mereka. Sementara di akhir 60-an, gelombang pertama Skinhead yang mengemari musik-musik two-tone dan ska juga mulai terlihat mengadopsi polo dari Fred Perry ini. Mereka terlihat menggunakan polo Fred Perry, celana skinny jeans, dan tentu saja boots dari Dr. Martins. Para Skinhead ini juga yang mulai mempopulerkan Fred Perry di kultur supporter sepak bola. Beberapa penggiat Skinhead yang menyukai sepak bola membawa Fred Perry dan Dr. Martins masuk ke tribun stadion dan karena olahnya yang sering bikin onar, mereka pun mendapatkan julukan sebagai holigan di dunia sepak bola. Di era 80-an hingga 90-an, Fred Perry mulai diadopsi oleh para penggiat dan penikmat musik Britpop dan rock di Inggris. Mulai dari DM Gallagher dari Oasis, Damone Albarn dari Blur, hingga Pete Doherty terlihat memakai Fred Perry. Sayangnya, di tahun 2016, Fred Perry sempat menjadi kontroversi di Amerika saat polo seretnya diadopsi oleh sebuah organisasi neofasis yang bernama Proud Boys. Mereka terlihat kompak mengenakan polo M12 Fred Perry berwarna hitam dan kuning di setiap aksinya. Bahkan mereka mengambil logo karangan bunga daun salam Fred Perry untuk dijadikan logo mereka. Kejadian ini tentu saja membuat Fred Perry marah dan menghentikan peredaran polo dengan color wih hitam dan kuning di tahun 2020 kemarin. Terlepas dari kontroversi ini, sampai saat ini Fred Perry masih eksis. Bahkan edisi-edisi klasiknya seperti polo seret M12 VS Ham ini masih bisa didapatkan. Di Indonesia, Fred Perry memiliki toko di Plaza Senayan. Atau jika kalian ingin belanja online, kalian juga bisa ke 707.co.id. Sampai di sini, jika ada salah kurangnya mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.